Oke, jumpa dengan Kau Sijuh. Kali ini mendapatkan TV yang gambarnya melebar ke atas-bawah. Jadi kelebaran ke atas-bawah. Seperti ini nomor 15-nya di atas. Bawahnya juga kelebaran. Caranya sangat mudah, saudara. Di input IC vertikal, kita berikan potensi seperti ini. Kemudian bisa kita atur di sini. Kita atur, kita putar, kita lihat gambarnya. Coba saya paskan dulu. Sekitar segini. Nah, ini sudah pas. Atau berikan trim pot. Kita lihat saja dulu hasilnya. Nomornya sudah di bawah. Jadi sudah bisa menurun. Sekarang tinggal Sudah pul, gambarnya pul pas. Sekarang tinggal mengukur R yang kita potensiil tadi. Jadi, setelah sudah pas, kaki sebelah sama sebelah kita ukur berapa ohm. Sudah tak ukur. Kaki yang tengah sama pinggir ini yang nempel di sana tadi. Hasilnya sekitar 17 kg. Nah, karena tidak ada 17 kg. Saya tambahkan di sini R. Ya, ada R di situ. Saya tambahkan R dan saya berikan trim pot di sini. Sudah tidak terlalu tinggi. Tinggal kita putar trim potnya. Ya, tulisan di bawah kurang angkat dikit. Jadi, kurang agak ke dalam. Kita putar saja trim potnya. Setelah tak putar potensiilnya. Sekarang sudah pas di situ. Dan sudah oke. Dengan memberikan R sama trim pot di sini. Sekitar 17 ohm. Jadi, kalau kebesaran, kita besarkan inputnya. Ya, input vertikal. Ini input vertikal. Yang kalau kita tarik ke daerah vertikal, menuju ke kaki nomor 5. Kalau tidak salah, ke kaki nomor 5. Kita getarkan saja. Pakai pinset atau pakai obeng. Yang bergetar itu kebanyakan inputnya. Oke, sedikit trik untuk mengatasi gambar terlalu lebar ke atas ke bawah vertikalnya. Dan kita mau tutup dengan menu remote. Remote-nya tidak ada ini. Jadi, kita akalin seperti ini. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Berikan saran, like, subscribe. Untuk mengikuti video-video service kami berikutnya. Dari kami, Kaos Iju. Terima kasih telah menonton.